Musik Salam olahraga, pemirsa. Magelang tak hanya terkenal dengan keramahan dan kebudayaannya saja. Namun kota Magelang juga memiliki lapangan golf bertaraf internasional. Dan kali ini, kota Magelang ditunjuk sebagai tuan rumah perlahatan ASEAN PGA Tour. Jika Anda mendengar kota Magelang, pasti yang langsung terbesit dalam pikiran Anda adalah kemegahan Candi Borobudur. Berhawas sejuk dengan ditambah tata letak yang apik, membuat kota ini kerap menjadi destinasi wisata yang tepat bagi para pelancong untuk singgah sejenak. Meski jauh dari kesan kota mewah, namun kota berjuluk sejuta bunga ini memiliki satu-satunya lapangan golf bertaraf internasional. Ya, dia adalah Borobudur International Golf and Country Club. Berjarak 40 km dan dapat ditempu dengan satu jam perjalanan dari kota Yogyakarta, menjadikan pengalaman bermain golf di Borobudur International Golf Resort sangat sayang untuk dilawatkan. Perpaduan keindahan alam dan udara yang menyegarkan semakin membuat permainan golf menyenangkan bagi para pengunjungnya. Landscape bukit-bukit yang menantang dengan pebatuan gunung yang telah berumur jutaan tahun, menjadikan lapangan golf ini sebagai salah satu lapangan yang paling menarik di kawasan Jawa Tengah. Dan di pekan kemarin, Borobudur International Golf and Country Club berkesempatan menjadi tuan rumah perhelatan ASEAN PGA Tour Borobudur Klasik 2014. Para penggolf terbaik nasional dan juga ASEAN dipaksa beradu kuat selama empat hari turnamen, guna memperbutkan hadiah total sebesar 60 ribu USD. Nama-nama pegolf top tanah air macam Rinaldi Adiandono, Andik Mauludin, dan juga Fahmi Reza merupakan segelintir nama yang dijagokan dari Indonesia. Selain tekstur lapangan yang terkenal sulit, para golfer juga dipaksa memutar otak lebih ekstra karena arah angin yang cukup kencang. Tak mudah memang bagi para golfer tuan rumah untuk melenggang bulus. Golfer berkelas dari negara-negara ASEAN khususnya Thailand menjadi lawan terberat yang harus ditaklukkan. Perjuangan tak kenal lelah terus-menerus ditampilkan oleh golfer-golfer tanah air, guna membendung ketaguhan golfer negeri gajah putih. Andik Mauludin dan pegolf amatir Joe Seik menjadi dua nama dari kontingin Indonesia yang terus menunjukkan konsistensinya. Meski bertanding di rumah sendiri, namun dominasi pegolf Thailand tak bisa dihindarkan di turnamen ini. Itu terlihat dari leaderboard sementara yang menempatkan lima golfer Thailand sebagai kandidat kuat penguasa Borobudur Klasik tahun ini. Salah satu yang menjadi buah bibir media dan juga penonton Borobudur Klasik, yakni penampilan dari golfer muda Thailand Supravi Patam. Meski baru naik pangkat ke pro tiga tahun silam, namun Supravi terlihat matang dalam menerapkan strategi perumain. Keberanian dan penempatan bola yang akurat, kerap menimbulkan decah kagum bagi yang menyaksikannya. Hingga hal akhir, catatan 71 pukulan atau under satu di bawah par sudah cukup bagi Supravi, menjadi penguasa baru di Borobudur Klasik 2014. Sementara itu, Andik Mauludin menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang memberikan perlawanan sengit. Meski begitu, ia pun harus puas berada di posisi keempat bersama Tanacan Puaktes dengan bermain under empat. Yang pastinya sih bangga ya, karena ini juga turnamen ASEAN bisa membawa nama Indonesia gitu loh. Karena emang udah saya siapkan, karena udah dua minggu di sini, saya harus main bagus target saya. Indonesia boleh sedikit berbangga, di kelas amatir golfer Joe Sik, yang orang tuanya berasal dari Korea, mampu menyebut trofi lowest amateur di turnamen ini. Ini mungkin paling penting di 2014 tahun ini saya, karena ini turnamen pro yang paling besar saya pernah ikut. Jadi saya sangat senang. Harapan tinggi coba digaungkan oleh seluruh stakeholder yang terlibat dalam agenda besar ini. Semoga Borobudur Klasik 2014 menjadi fondasi awal dalam memajukan pariwisata tanah air dan juga menciptakan bibit-bibit potensial. Seperti saya tadi sebutkan bahwa kita kepingin kembali lagi untuk bisa bersama-sama negara-negara lain untuk aktif di ASEAN ya. Kedua yang kita inginkan, pariwisata sebenarnya. Kita kepingin bahwa Borobudur Klasik 2014 ini juga membawa nama Magelang, membawa nama Jawa Tengah, dan lebih khusus lagi membawa nama Borobudur. Bagus untuk kemajuan golf di negara kita, mudah-mudahan ada terus, tahun depan ada lagi. Keseruan berlanjut di hari berikutnya. Bertemakan Turnamen Pro M Borobudur Klasik 2014, lebih dari seratusan peserta yang terjaring dari berbagai macam wilayah dan profesi. Golfer profesional maupun amatir harus beradu kelihayan di atas lapangan. Dalam sisi kali ini, di tiap flight diisi oleh satu golfer pro dan tiga golfer amatir. Para golfer amatir yang ikut serta tak kehilangan akal untuk menampilkan permainan terbaik di setiap hole demi hole. Para golfer yang ikut serta nampak begitu menikmati panorama yang disajikan oleh lapangan golf yang berada di kawasan lembah Gunung Tidar ini. Animo tinggi dan canda tawa yang diperlihatkan oleh para peserta memberikan kebahagiaan tersendiri bagi panitia. Sebagai bentuk keseriusan, pihak panita akan terus berupaya kembali mengadakan turnamen seperti ini pada 2015 mendatang. Sehingga nantinya, event ini menjadi agenda rutin yang diadakan setiap tahunnya. 2015 kita akan siapkan Borobudur Klasik 2015, sudah pasti. Ini kita sepakat untuk menjadi akara tahunan. Meski dihelat di rumah sendiri, namun para pegolf Indonesia belum mampu menandingi para pegolf dari Thailand. Tapi diharapkan dari turnamen ini, para pegolf Indonesia dapat belajar banyak dan lebih baik ke depannya. Dari Borobudur International Golf Course Magelang, Iwan Prima dan Irwansyah melaporkan. Terima kasih telah menonton!